Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji membuka secara resmi turnamen Bola Poli Kapolda Kalbar Cup 2023 di Gorpang Suma Pontianak dengan membunyikan sirine bersama Prokopimda Kalbar. Turnamen ini diikuti oleh 15 kontingen terdiri dari 1 kontingen Polda Kalbar dan 14 kontingen Kabupaten Kota Sekalbar. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Trismanto berharap turnamen Poli Kapolda Cup 2023 ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet bola poli nasional dari Kalimantan Barat. Turnamen ini juga diharapkan dapat mengangkat potensi pariwisata dan UMKM Kalbar. Saya tadi sampaikan bahwa per bola poli yang Indonesia ini sedang bagus-bagus ya. Jadi momentum ini jangan hanya kita hanya mengambil memperlihatkan atlet-atlet yang sepertinya dari Jawa. Tapi kita juga harus di Kalimantan Barat ini mampu mendapatkan bibit-bibit pemain poli ke depan. Yang muda-muda dan yang segala macam muda-mudahan bahwa nanti di kacah nasional pun ada pemain-pemain kita yang hadir mewakili Kalimantan Barat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berharap agar turnamen poli ini dapat menjadi event tahunan. Karena menurut Sutarmiji, turnamen poli seperti ini selain melahirkan bibit atlet baru juga dapat menjadi kesempatan untuk membangkitkan UMKM serta meningkatkan pariwisata dan olahraga di Kalbar. Sejati seperti ini kan bagus nih. Nah yang menjadi daya wukit ini pemain-pemain nasional yang bisa ikut di kabupaten-kabupaten. Nah itu memiliki penyemangat. Sehingga antusias pemotor besar, kita akan juga dengan UMKM. Nah ini sangat bagus. Sineritas ini sangat bagus. Sekarang kan ada pariwisata dengan olahraga. Karena ini UMKM juga dengan olahraga. Saya terima kasih kepada Pak Kapolda dan seolah ini akan kita jadikan event tetap dari Sepora Kalbar. Turnamen bola poli Kapolda Kalbar Cup 2023 ini dilaksanakan selama 4 hari. Dari tanggal 11 sampai 14 Juni di Gorpang Suma, Pontianak. Sucia Lusinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.